Halo Sobat Onet, seorang artis yang masih berada di puncak kepopuleran namanya akan selalu disebut dan wajahnya terus mengisi setiap program televisi. Namun jika sudah tenggelam siapa yang peduli dengan kehidupan mereka. Seperti yang terjadi dengan sederet artis lawas ini, pada masa jayanya dirinya begitu terkenal dan bergelimang harta. Namun kini namanya sudah tenggelam dan kehidupannya pun berubah drastis. Mirisnya, kini muncul hanya karena nasib pilu mereka yang membuat miris penikmat kabar selebriti. Lantas siapa saja kah mereka, berikut Onet telah merangkum artis lawas yang dulu berjaya namun tenggelam dan kini muncul kembali dengan kabar yang memprihatinkan. Anita Rahman Kondisi Anita Rahman di masa tuanya kini menjadi bahan perbincangan publik. Ia dikabarkan hidup seorang diri tanpa ada yang merawat. Bagi Anda yang suka menonton siaran dunia dalam berita di TVRI, tentu masih ingat dengan sosok penyiar Anita Rahman. Selain jadi penyiar berita di TVRI, Anita Rahman juga diketahui menjadi penyiar berita program bahasa Inggris di Radio RRI. Bukan hanya penyiar berita, Anita dikenal juga sebagai penulis, narator dan penerjemah naskah film dokumenter. Kini di usianya yang menginjak 80 tahun, kondisi kesehatan Anita Rahman mengundang keprihatinan banyak pihak. Ia sekarang kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari dan membutuhkan bantuan perawat. Kabar mengenai keadaan Anita Rahman ini pertama kali tersebar setelah pengusaha dan politisi Peter F. Gonta memposting tentangnya di akun Instagramnya. Ia juga menyentil kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kondisi Anita Rahman dan mempertanyakan kewajiban negara dalam merawat para lansia yang telah berjasa bagi bangsa ini. Peter juga merasa miris dengan kondisi Anita yang disebut tinggal sebatang kara di masa tuanya itu. Yeni Farida Nasib Yeni Farida sungguh memprihatinkan, ia tinggal seorang diri dan sakit-sakitan. Masih ingatkan dengan Yeni Farida, dia merupakan artis cantik yang mewarnai dunia perfilman Indonesia sejak tahun 80-an. 60 judul film telah ia bintangi. Film terakhir Yeni Farida adalah gadis malam yang tayang pada tahun 1993. Usai itu, namanya sudah tak lagi terdengar di industri hiburan. Pada tahun 2016 lalu, tersiar kabar bahwa Yeni jatuh sakit. Yeni mengungkapkan mengidap beberapa penyakit serius. Mulai dari kolesterol, darah tinggi, jantung hingga mengidap diabetes. Penyakit-penyakit ini membuat tubuh Yeni kini semakin kurus. Penglihatannya juga mulai kabur karena penyakit diabetes yang ia hidap. Kondisi Yeni terasa menyedihkan, lantaran ia berjuang melawan penyakitnya seorang diri tanpa satupun keluarga yang mendampinginya. Tak hanya keluarga, Yeni mengaku juga dijauhi oleh sejumlah artis saat sedang sakit. Rika Swatan Sukses di masa muda, siapa sangka artis lawas ini punya kisah kurang mengenakan di masa tuanya. Bagi penikmat film lawas pasti tak asing dengan nama Rika Swatan. Namanya begitu terkenal di sepanjang era 70-an hingga 80-an. Rika juga sempat memintangi iklan mesin jahit merek Singer, yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai Rika si ibu Singer. Rika telah melanglang buwana selama 40 tahun di dunia sosial maupun keartisannya. Bahkan telah menyembangi 33 provinsi kabupaten, kota dan 5.220 kecamatan seluruh Indonesia. Hingga akhirnya, Rika diterima dan dipuji ibu negara Tien Soeharto di rumah keluarga Cendana pada tahun 1983 karena telah menunjang program pemerintah dalam bidang seni keterampilan. Kini umur Rika telah mencapai 78 tahun, bagi Rika yang tak muda lagi ingin sekali merasakan hidup tenang. Akan tetapi bukan ketenangan yang didapatkan, justru penderitaan karena Rika kini mengalami konflik dengan anak kandungnya. Bahkan hartanya habis dibawa kabur oleh anak kandung tersebut, hingga dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan oleh anaknya dan menantunya itu. Rika pun akhirnya memilih melaporkan anak dan menantunya ini ke Polres Metro Bekasi Kota soal penipuan atau penggelapan dan Polsek Tebet soal penganiayaan. Rika pun menambahkan kalau baru berani menceritakan hal pahit ini ke media agar menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Khususnya kalangan artis mengenai penting sekali dalam mendidik anak serta memilih menantu bagi anaknya. Mansur S Nama besar Mansur S mungkin masih melekat bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang sezaman dengannya. Ketika di masa kemasannya, Mansur S sering tampil di layar kaca tanah air. Tak hanya mempurai kesuksesan sebagai penyanyi dangdut, Mansur S juga menjadi salah satu penulis lagu populer. Meskipun sempat bergelimang harta dan dianggap orang kaya, di masa tuanya Mansur mengaku memiliki penghasilan pas-pasan bahkan sempat bingung untuk membayar listrik perbulannya. Ia harus terima nasib bahwa masa jayanya sudah lewat dan tak lagi setenar saat ia masih muda dulu. Mansur S mencoba untuk berkata jujur atas kondisinya saat ini tanpa perlu merasa malu dan canggung. Kini di hari tuanya, Mansur S harus terima nasib tak mujur lantaran sudah sepijok menyanyi. Sunandar Sosok aktor lawa Sunandar tengah menjadi sorotan publik di tengah maraknya pemberitaan terkait film petualangan Sherina II. Mendadak muncul kisah pilu terkait kehidupan Sunandar yang kini memilih untuk tinggal di hutan. Bahkan ia mengaku sudah empat tahun lamanya tinggal sendiri tanpa sosok istri. Bintang film petualangan Sherina itu kini menjalani hidup yang amat memprihatinkan. Sunandar dikabarkan jatuh miskin dan hidup sebatang kara. Sang aktor tinggal di tengah hutan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Sunandar memilih untuk hidup seorang diri di tengah hutan di saat hidupnya sudah terpuruk. Keputusan itu diambil oleh Sunandar usai semua harta kekayaan dan masa kejayaannya telah sirna. Sunandar ditinggal oleh mantan istrinya di saat semua hartanya telah terkuras abis. Seperti kita ketahui, Sunandar merupakan aktor yang berjaya di era delapan puluhan. Lilis Carlina Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi dangdut Lilis Carlina sempat viral karena diisukan sakit parah. Lilis Carlina diisukan mengidap penyakit parah hingga membuat tubuhnya kurus kering. Perempuan yang lahir di Subang pada tanggal 5 Oktober tahun 1974 ini mulai terjun ke industri musik tanah air di era sembilan puluhan. Dia adalah seorang penyanyi dangdut papan atas yang melejit dengan lagu hitsnya Goyang Karawang. Tak hanya lagu-lagu dangdutnya yang hits, Lilis Carlina juga terkenal memiliki paras cantik. Berkat itu, dia pernah mendapatkan gelar sebagai artis berbibir terseksi oleh salah satu majalah harian ibu kota. Atas karya-karya yang dia keluarkan, Lilis Carlina pernah mendapat penghargaan mulai dari penyanyi dangdut wanita terbaik, lagu dangdut terbaik, hingga video klip terbaik. Itulah sederet artis lawas yang nasibnya memprihatinkan di masa tuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalam. Terima kasih sudah menonton video ini.